Intro Contohnya ini dalam rangkas Latoralmi antara kami dengan beberapa kepala dinas dan juga serikat pekerja dan komunitas pekerja untuk kita di Latoralmi dan juga berbuka puasa bersama pada prinsipi Latoralmi dan juga di tempat ini juga kami juga mengundang anak yatim dari Pantai Aswan, Muhammad Yahroh Mangun untuk kita berbuka bersama, berbagi keceriaan dan berbagi rezeki bersama untuk perwakilan dari Pantai Aswan tersebut adalah 10 orang untuk di sini Agenda gak yang ingin disampaikan nanti di hari Pantai Aswan? Pantai Aswan ini kami menyerupkan kepada seluruh pengusaha untuk membayarkan THR tepat pada waktunya sesuai dengan instruksi dari Kemenaker juga jadi jangan sampai telat dan nominalnya juga harus sesuai dengan masa kerja Setelah kita melalui pandemi ini kita susah untuk bersosialisasi, bersitu silaturahmi kita dari badan guru dan pekerja Pemuda Pancasila DKI tujuan dari acara ini adalah mengeratkan silaturahmi silaturahmi antara internal di Pemuda Pancasila DKI sendiri maupun eksternal, itu kita eksternal ada stakeholder-nya ada Ojek, komunitas Ojo, komunitas Bajai, komunitas Porter dan juga dinas-dinas pemerintahan terkait ada dinas tenaga kerja, dinas pariwisata dan harapannya kedepannya akan bisa mengeratkan silaturahmi supaya terjalin hubungan sinergitas ataupun juga kolaborasi yang bisa bermanfaat bagi seluruh penganggung kepentingan Alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Baruja dan jajarannya hari ini sangat berdampak positif ya kita berharap semua masyarakat bisa ikut-ikut berbagi lah gitu untuk karena keadaan pandemi, lalu ekonomi, dengan harga-harga yang naik ini adalah hal yang positif dilakukan apresiasi tinggi saya buat Baruja dan seluruh jajarannya Alhamdulillah, Alhamdulillah kita masyarakat DKI Indonesia sudah melewati masa-masa sulit pandemi dan yang tadinya kena susah untuk bersilaturahmi apa segala macam sekarang saatnya pas momentunya bagi Tuhan kuasa dan menuju lebaran kita bisa bersilaturahmi Alhamdulillah Baruja memplopori untuk bikin acara ini ada agenda lain di bulan Rapan Adi ini? kira-kira yang bisa disupport dari Kabin Ekonomi? kalau dari ekonomi akan ada beberapa kita akan bagi-bagi sembako juga kita udah bikin 5.000 paket sembako untuk kita bagi-bagi, ada minyak, ada beras, ada gula apa bagi-bagi sembako? kira-kira ada insya Allah kita akan lakukan tanggal 19 19 ini? dari Selasa jadi kita mumpung momentunya pas bulan kuasa dan menuju Ibu Fitri marilah kita berbagi itu bantu-bantu sembako ya itu ditunjukkan ke siapa? ke pembentaman kami khususkan ke keluarga besar pemuda Pancasila dulu kalau memang sudah selesai baru kita melebar ke masyarakat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati